Intro Pemirsa Anda masih bersama Rahasia Bu Mas on the Street Dan sekarang resep yang kedua Saya akan membuat nasi bakar teri Dengan empal suwir Ibu-ibu siapa yang mau ikut masak? Haja Usmini Monggo Apa kabar Bu? Alhamdulillah Baik Sibuk Bu? Alhamdulillah Udah masak apa hari ini? Ini masak sayur asem Sayur asem Waduh Kalau sayur asem temannya apa Bu? Sama ikan asin Ikan asin Sambal Sambal Waduh Enak ya Bu Nah sekarang Bu kita membuat juga sajian nasi Tetap nasi bakar Nasi yang dibakarlah dengan teri Teri asin Nanti dalamnya sajinya dengan empal Tetapi saya akan memperhatikan bagaimana nanti cara membuat empal suwirnya ini Untuk membuat empal Biasanya kita memerlukan daging paha kan Gandik ini harus kita rebus dulu Rebus sampai empuk Ya sampai empuk Nah ini saya akan rebus Bu ya Ini direbus Nah entar Saya masukkan kemari Kita rebus Kurang lebih ini Kalau sudah dengan panci presto ini Bu Panci terkan Kalau sudah terdengar suara mendesis Maka Ibu kecilkan apinya Masak lagi 30 menit Habis itu jangan dibuka dulu Diamkan dulu Bu ya Nanti kalau sudah Ibu diamkan Ibu keluarkan Ini Bu Saya sudah membuatnya Hasilnya seperti ini Dagingnya Nah daging ini nanti kita suwir Bu Nah bagaimana menyuwirnya begini Bu Ini dia Ngikutin seratnya dulu Bu ya Ya Ngikutin serat Nanti terus dimemarkan Bu Keprek Bu ya Ya Kita memarkan gini Memarkan gini Terus terus Dimemarkan Boleh 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 gini Bu Nah ini dimemarkan Terus tinggal di suwir aja Bu Nanti gini sedikit-sedikit ya Bu ya Suwir sedikit-sedikit gini saja Jelas ya Bu Oke Kemudian Bu Nasinya bagaimana Sebetulnya nasi ini kita membuat nasi aron biasa Kalau berasnya kurang lebih 300 gram Maka airnya itu kurang lebih 500 ml Ya Bu ya Kita nanti aronnya menggunakan santan bumas ya Bu ya Santan bumas Kan saya perlu air 500 ml ini aja pakai Satu yang 180 Sisanya kan tinggal 320 itu air Nanti kasih daun salam dikit Jadi nasi aron Bu ya Nasi aron Nah saya sudah siapkan nasi aronnya nanti Yang penting adalah Santan bumas ini Dikemas dengan kemasan yang disebut tetrapek Dan ini dibuat tanpa bahan pengawet Karena sudah di proses UHT Proses UHT itu adalah pemanasan Jadi santan itu dipanaskan sampai dengan 140 derajat Celcius Bu Berapa lama biasanya kadar luarsanya dari proses? Satu tahun Ibu Jadi kalau Ibu membeli perhatikan tanggal kadar luarsanya Santan bumas itu ada dua Ibu Satu 90 ml dan satu lagi 180 ml Kalau Ibu membeli yang besar Tidak habis dipakai Makainya sedikit Gak apa-apa Ibu simpan di lemari es Aman ini Bu Nanti Ibu bisa gunakan lagi Sekarang saya akan menyiapkan nasi gurihnya terlebih dahulu Nah nasi gurih ini nanti kita ambil semuanya Saya akan campur dengan teri asin nih Bu Nah ini Bu nasinya akan sudah jadi Kemudian kita campur sama teri asin Nasi teri asin gini Aduk rata Bu Gini Nanti kita bungkus Ibu Daunnya ini dilayukan dulu Supaya gampang Segini Ini panas Bu ya Dua Misalnya tiga gini Bu ya Nah ini kita bisa pakai sarung tangan Kita bentuk begini Bu Nah ini gini Nanti giniin Bu Gini kan Bulatkan gini Udah ini yang gampang diginikan saja Bu Kita lakukan terus sampai selesai Monggo Bu bungkus Bu Ya bagus Ibu Bagus cantik Hebat Nah lagi Bu Monggo Kita kukus Oke Ini saya tutupin Kita kukus disini dulu Baru nanti dibakar ya Bu Ini kita bisa lakukan sampai selesai Oke Mbak Nasi sudah beres ya Bu Sekarang empalnya bagaimana Nah empal ini bumbunya Adalah bawang merah Bawang putih Bu Ada ketumbar Ada jinten Dihaluskan terus ditumis Nanti kita masaknya kasih ini Daun jeruk sama salam Sama lengkuas sedikit Nah ini bumbunya saya taruh sini Kasih minyak sedikit saja Ini tadi sudah saya tumis Bu Jadi tinggal tumis ulang saja sebentar Kemudian kasih daun jeruk Bu Sama salam Lengkuasnya saya potong saja Bu Saya memarkan sedikit Taruh disini Taruh di bumbu Kasih minyak sedikit saja Bu Kasih minyak sedikit Nah kemudian apa Kasih santan Santan bumas ya Bu Monggo Bu Dibuka Monggo Bu Nanti kasih gula merah Gula merah sama air asam Gula merah Air asam sedikit Monggo Nah ini saya nyalakan apinya Nah ini saya kasih merita sedikit Kemudian garam sedikit Nah ini kalau sudah nyampu rata Bu Dagingnya taruh sini Nah sudah Sampai habis airnya Sampai sat Baru kita goreng Ibu ini sampai habis airnya Nah ini sudah panas Saya ambil dulu Bu ya Nih Nanti untuk nasi bakarnya Ini Bu sesudah kita kukus Kita takar ya Bu ya Sebentar ya Di atas barang api Sampai berwarna agak gelap Nah ini empalnya sudah Yuk Segera kita akan goreng empalnya juga Bismillahirrahmanirrahim Kita goreng sebentar aja Bu Ini Bu ya Kita goreng semua Nah Ibu Empal kita sudah siap Nasi juga sudah siap Kita ambil dulu Ini di sini Nah ini Kita bisa kasih mentimun Bu Mentimun Untuk pelengkapnya Kemudian Tomat Bu ya Ibu tinggal mau kasih sayuran Boleh Bu Tumisan apa namanya Tempe Atau tahu tempe yang kita punya Ini bisa disertakan Bu Ini Kalau Ibu suka sambal Boleh kasih sambal terasi Bu Sebagai pelengkap Nah ini di sini Monggo Ibu Nah ini dia Nasi bakar empal suwet Bagaimana Bu Mudah bukan untuk membuatnya Silahkan mencoba Ada pertanyaan Bu Monggo Terinya itu mentah apa mateng Teri mateng Iya Teri goreng Teri goreng Teri goreng campur Monggo Ibu Monggo Ibu bisa coba buat nanti di rumah ya Ibu Terima kasih Ibu Monggo Ibu Matengungun Sampai ketemu lagi Ibu-ibu Tadi Kalau terlalu cepat ya Masaknya Gak apa-apa Pemirsa di rumah Resep ini Anda dapat membacanya Di tabloid wanita Indonesia Yang beredar pada minggu ini Semua resepnya ada Tinggal dicontoh langsung masak Tetaplah di tempat Segera saya akan kembali Dengan resep yang ketiga Pasti Anda sudah tunggu Resep sajian keluarga yang terpilih Gentlemen will walk but never run Meners make of meners Someone say He's our hero of the day It takes a man to suffer Ignorance and smile Be yourself No matter what they say Be yourself